Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Taeyong pastikan tendang pemain yang tidak menaati aturan, terbaru terjadi di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia diterpah isu geng pemain lokal dan keturunan. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Taeyong pastikan tendang pemain Timnas Indonesia yang tidak menaati aturan yang diterapkannya. Ketegasan seorang Shin Taeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia tak main-main. Sesuai dengan karakter Shin Taeyong, keras dan disiplin itulah yang diterapkan kepada para pemain Timnas Indonesia asuhannya saat ini. Lebih lanjut, apa yang diungkap Hasani Abdul Ghani memang benar. Hasani mengatakan bahwa Shin Taeyong mengubah pemain Indonesia menjadi petarung. Hal ini lantas Hasan menilai bahwa Shin Taeyong masih layak bertahan menangkodai Timnas Indonesia. Shin Taeyong telah mampu membawa mentalitas petarung Korea Selatan ke Indonesia. Shin Taeyong adalah bagian dari mental yang dibangun masyarakat Korea Selatan. Hal inilah yang saya terlihat. Timnas kita sudah ada mental tersebut. Memang belum sekuat Korea Selatan, tapi sudah mulai ada, tutur Hasani. Kalau petinggalan mereka nggak pernah putus asa, terus bermain sampai menyamakan, malah kadang bisa unggul. Ini mulai ada sejak Shin Taeyong memegang Timnas sambungnya. Kembali ke Shin Taeyong. Dua hal itulah yang coba Shin Taeyong tanamkan kepada para pemainnya Indonesia, apalagi tujuan yang semakin besar yang harus digapai di depan mata. Yakni memetik kemenangan dalam lanjutan fase grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Shin Taeyong mengungkap soal persiapan Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 lalu. Persiapan Timnas Indonesia saat itu diwarnai kesalahan-kesalahan para pemain, bukannya diperbaiki oleh pemain, malah diulang berkali-kali. Hingga ketegasan lah yang diterapkan Shin Taeyong, demi mengubah tabiat pemain Timnas Indonesia, termasuk menandai pemain yang bertindak senak udel. Shin Taeyong pun tak segan mendepak pemain yang menurutnya sudah tak lagi bisa diperingatkan. Hal itu terbuki dengan beberapa pemain yang dicoret. Hal ini diukap Shin Taeyong dalam wawancara di kanal Youtube RKK, Kyung Kyuli. Butuh waktu untuk mendisiplinkan pemain Timnas Indonesia, dan itu dilakukan Shin Taeyong terhadap satu per satu pemain. Hingga pada akhirnya para pemain yang awalnya tidak taat aturan, sekarang sudah berubah menjadi pemain yang disiplin. Pemain melakukan kesalahan yang sama berulang kali, ucap Shin Taeyong. Kepada pemain saya berkata saya tidak bisa melakukan ini lagi ada cara untuk memperbaikinya. Jadi saya bersama kalian dalam kurung pemain, sebagai seorang guru tugas saya mendidik, saya akan menandainya. Jika pemain tidak menyukainya, Anda bisa tidak datang ke latihan meski saya tetap akan datang. Jika kalian tidak mendengarkanku, maka itu sebabnya saya tidak memilih kalian. Meskipun saya memberi mereka peraturan, mereka tidak mendengarkan. Para pemain yang tidak taat aturan pulang dan saya menyuruh mereka pergi. Semuanya diperbaiki satu persatu dengan melakukan ini secara manual. Para pemain yang awalnya tidak sabar dan sekarang saya sudah mengubahnya, imbuhnya. Timnas Indonesia bersatu atasi isu geng lokal dan keturunan. Timnas Indonesia sempat dihantam isu geng pemain lokal dan keturunan sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Isu ini muncul setelah Witan Sulaman mengunggah foto bersama pemain lokal lainnya di Instagram. Publik pun menduga ada perpecahan di skuad Garuda. Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia, mengakui adanya isu tersebut. Menurutnya pemain lokal cenderung pemalu dan tidak percaya diri berbahasa Inggris. Akibatnya mereka lebih nyaman berkumpul dengan sesama lokal. Kita tahu orang Indonesia kan pemalu. Kalau ngobrol bahasa Inggris, gue tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya terbentuk mereka sendiri, kita sendiri, kata Nova Arianto, seperti dikutip dari Youtube Si Paling Timnas. Untuk mengatasi masalah ini, Nova Arianto bersama pelatih Sintai Yong dan staf pelatih lainnya mengambil langkah-langkah agar tim bisa bersatu. Salah satunya adalah memberi nama di meja makan sehingga pemain lokal dan keturunan harus duduk bersama dan berkomunikasi. Kita sebagai staf pelatih mengambil sikap apa yang sebenarnya bisa membuat mereka menjadi satu. Akhirnya kita membuat peraturan waktu itu, kita kasih nama di meja makan. Di situ ada Jordi, Ridho, sebelahnya ada Shiner, lalu ada Asnawi. Jadi satu meja bisa dua atau tiga orang pemain abroad kita, pemain lokal juga ada. Semuanya menjadi satu, jelas Nova Arianto. Nova Arianto juga berkoordinasi dengan pemain senior untuk menyelesaikan masalah ini. Ia merasa perlu membangun cemestri antara pemain lokal dan keturunan agar bisa saling mengerti dan bekerjasama di lapangan. Bersyukur selama Piala Asia, karena sebelum itu saya memanggil si Klok. Jordi, Asnawi, Dendy, dan para pemain senior. Saya ingin tahu apa yang bisa kita lakukan untuk tim ini bisa menjadi satu. Karena kalau dari mereka bicara sebenarnya tidak ada masalah coach, kita dengan pemain ini juga tidak ada masalah, dan menurut kami tidak ada masalah. Tetapi untuk menjadi satu, cemestri kan bukan hanya saya ngomong cocok kok sama Mas Divok, saya cocok kok sama Mas Domi, bukan itu. Tapi cemestri itu adalah Asnawi itu sukanya apa sih, Jordi itu sukanya bola apa. Itu menjadi concern, ungkap Nova Arianto. Nova Arianto juga menguji seberapa jauh pemain keturunan mengenal pemain lokal. Ia mencontohkan saat ia menanyakan nama Syahrul Trisna kepada Justin Hubner, dan ternyata Justin tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum benar-benar menjadi satu tim. Akhirnya saya pikir bagaimana agar bisa menjadi satu, akhirnya dari staff pelatih udah deh coba paksa pakai nama di meja makan. Otomatis satu meja bulat itu isinya enam orang, tiga pemain abroad, dan tiga pemain asli Indonesia dijadiin satu, biar mereka bisa komunikasi. Jadi itu yang kita coba biar komunikasinya lebih lancar, dan bersyukurnya itu berhasil, Pungkas Nova Arianto.